Sejarah Makam Syekh Maulana Makhribi Ujung Negoro Sejarah panjang masyarakat Jawa dengan keislamannya terkait erat dengan tokoh-tokoh penyebar agama yang memulai dakwahnya. Konon Wali Songo adalah tokoh utama yang menyebarkan agama Islam hingga merata ke seluruh Jawa. Tapi dibalik para tokoh utama ada orang-orang khusus yang ceritanya tak sampai melegenda sebagaimana Wali Songo. Di ujung negoro Kabupaten Batang kecamatan Kandeman ada makam yang disebut-sebut sebagai Makam Syekh Maulana Makhribi. Tapi jasad siapa yang ada di dalam makam tersebut saat ini masih dalam perdebatan. Sebab di kecamatan Belado Kabupaten Batang, tepatnya di Wonobodro juga ada makam yang konon kabarnya juga Makam Syekh Maulana Makhribi. Pada abad ke-14 Masehi, mendaratlah rombongan dari negeri Makhribi yang berlayar melalui pantai Tuban, Demak, dan tiba di pantai ujung negoro. Kenapa dinamakan ujung negoro? Karena di situ batas pantai kerajaan Majapahit waktu itu. Setelah berbulan-bulan di perairan dalam misi dakwah menyebarkan agama Islam, para rombongan Wali Songo berpencar ke masing-masing desa. Sehingga orang-orang mengenal rombongan Wali Songo adalah penyebar agama Islam. Dari Makhribi dikenal dengan nama Syekh Maulana Makhribi. Sedangkan orang Tuban Sedayu Majapahit sendiri menyebut negara Makhribi dan Arab sekitarnya dengan sebutan negara atas angin. Hingga orang-orangnya disebut dengan sebutan Kiai atas angin atau Syekh atas angin. Sebutan tersebut mungkin sama dengan Syekh Maulana Makhribi. Dikisahkan dari rombongan tersebut yang bernama Syekh Hasan Al-Jufri, kagum melihat pemandangan sekitar laut ujung negoro yang begitu indah dan subur. Sehingga ia tak sadar kalau dirinya terpisah dengan rombongannya. Dia berjalan ke timur menyusuri pantai dan melihat di tengah pantai seperti ada kawanan kerbau atau mahesa. Dihampirinya dan ternyata hanyalah bongkahan batu karang yang dari jauh terlihat seperti kawanan kerbau atau mahesa atau maheso. Dari kejadian itu, maka karang-karang tersebut dinamakan karang maheso. Dan sekarang terkenal dengan sebutan Pantai Karang Maheso. Pada siang hari, Syekh Maulana Hasan Al-Jufri merasa kehausan dan dia pun berinisiatif untuk mencari sumber mata air untuk diminum. Akan tetapi, Syekh Maulana Hasan Al-Jufri tidak menemukan sumber mata air tersebut. Maka, Syekh Maulana Hasan Al-Jufri sholat sunnah dua rokaat di tempat itu dan minta kepada Allah agar diberikan air untuk ia minum. Selesai sholat, Syekh Maulana Hasan Al-Jufri menancapkan tongkatnya ke batu karang dan menyemburlah air dari bekas tancapan tongkatnya. Hingga sekarang air itu masih ada yang berada di sebelah barat sekitar 300 meter dari makam ujung negoro. Dengan adanya sejarah makam Syekh Maulana Mahribi, makam tersebut diuri-uri oleh masyarakat sekitar sampai saat ini, sehingga menciptakan keislaman yang sangat kental. Sejarahnya, dahulu ada yang bermimpi ditemui dalam alam bawah sadar. Kemudian ditasih atau diperiksa kebenarannya, keberadaan makam tersebut dikuatkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Sebelumnya, makam tersebut ditemukan sekitar tahun 1940-an sebelum kemerdekaan. Makam tersebut mulai ramai dan diketahui banyak orang pada tahun 60-an. Setelah ramai peziarah, makam tersebut terus dijaga, disiarahi, dihaulkan, disyiarkan oleh para ulama. Makam mulai dipugar pada tahun 1990-an di bawah kepemimpinan Lurah Kasmudi. Pemugaran dan perawatan dilakukan secara terus menerus hingga saat ini. Apalagi dengan adanya proyek PLTU 2x1000MW. Makam tersebut semakin terawat dan makin ramai didatangi oleh peziarah. Di depan bangunan makam Syekh Maulana Mahribi, ada sumber mata air suci. Air tersebut terus mengalir dan ditampung ke dalam kendi. Ada dua kendi yang menampung air yang keluar. Air muncul dalam bawah kendi yang sengaja dilubangi. Air tersebut berada di dekat pohon besar yang telah ditebang. Air itu biasanya untuk minum, wudu, cuci muka, dan bisa buat obat dari segala penyakit. Makam tersebut berkaitan dengan dataran tinggi Dieng. Tepat di bawah tebing makam ada dua aswatama atau aswatomo dalam ejaan bahasa Jawa. Gua tersebut kini kondisinya telah tertutup pasir pantai. Menurut ketua pengurus makam, dahulu gua tersebut lebarnya 2 meter. Seiring abrasi yang mengikis pantai, gua tersebut telah tertutup. Sebenarnya di belakang makam utama ada dua patok makam lagi, tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah menjadi tradisi di makam Syekh Maulana Mahribi Ujung Negoro Kabupaten Batang, selalu dikelar haus setiap tanggal 15 safar. Agenda tahunan ini selalu diikuti ribuan penziarah dari berbagai daerah atau kota. Bahkan mereka datang rombongan dengan menggunakan bus. Pada agenda salapan biasanya membaca roti bulhadad. Sementara untuk satu tahunan, selalu diadakan haul. Rangkaian kegiatan haul makam Syekh Maulana Mahribi Ujung Negoro dimulai sejak tanggal 11 safar.